Musik Kebebasan pers tak boleh dibungkam, tapi juga bukan berarti bisa asal memberitakan. Berita yang dibaca oleh masyarakat akan bisa menjadi perbincangan yang hangat, bisa mencerahkan, membukakan wawasan. Karena itu berita harus disampaikan. Dan dalam menyampaikan kebenaran, pers perlu menjaga objektivitas, menjaga independensi. Dan tentu saja harus menjujung tinggi disiplin untuk verifikasi. Ini memastikan agar publik mendapatkan haknya atas informasi yang akurat. Karena kita semua tahu, loyalitas utama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Di era digital seperti sekarang ini, informasi tersebar sangat cepat. Publik harus disuguhkan informasi yang akurat, bukan kabar dengan data yang dikerat. Di sinilah peran jurnalis dan media masa dibutuhkan. Sebagai penyampai informasi dan kontrol sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Selamat hari Pers Nasional 2018. Semoga Pers Indonesia terus maju dan tetap independen. Terima kasih telah menonton!